Langkah pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alvian Muhammad Rian Ardianto harus terhenti di babak perempat final Badminton Asia Championship 2024. Langkah mereka dihentikan oleh pasangan tuan rumah Liang Weikeng Wang Chang dalam pertarungan rubber set. Pajar Rian sebenarnya sudah mendominasi pertandingan sejak babak pertama dimulai, namun pada akhir-akhir babak pertama Liang Weikeng Wang Chang beraktif menikung pasangan kita dengan skor 21-19. Pada babak kedua, Pajar Rian berusaha bermain lebih agresif. Hasilnya mereka mampu menang dengan skor 21-12. Namun pemandangan berbeda terlihat di babak ketiga. Asah Pajar Rian harus terhenti di babak perempat final usai babak ketiga berakhir dengan skor 21-17. Dengan demikian wakil Indonesia untuk sektor ganda putra selesai sudah usai pasangan terakhir tersingkir yaitu pasangan Pajar Rian. Hingga video ini dibuat, sudah ada satu wakil yang lulus ke babak semifinal yaitu dari sektor Tunggal Putra. Jonathan Christie berhasil mengalahkan lawannya dari Malaysia, Li Jujia dalam pertarungan dua game langsung. Sementara itu, Antoni Sini juga ginting akan berjuang menghadapi pemain tuan rumah lainnya yaitu Li Si Feng. Terima kasih telah menonton!